Intro Di tengah upaya untuk meningkatkan kesehatan, masyarakat dan juga pentingnya air bersih, dan ketersediaan air minum gratis, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yus Pandi Usman meresmikan fasilitas air bersih dan juga air siap minum gratis untuk masyarakat umum yang ditempatkan di depan kantor Polsek Arut Selatan pada hari Senin 24 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Polres Kobar dalam menyambut Hari Bayangkara ke-78. Dalam sambutannya Kapolres berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah membantu dalam kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Polres Kobar sudah berkolaborasi dengan pihak Naida untuk menyediakan air bersih dan air siap minum ini kepada masyarakat. Air minum ini sengaja diresmikan di Polsek Arsel untuk membantu pedagang yang berjualan dan warga yang beraktivitas seperti berolahraga di kawasan taman kota sehingga dapat dengan mudah untuk mengambil air bersih dan air siap minum secara gratis. Kapolres menambahkan untuk fasilitas air bersih dan air siap minum akan disediakan di setiap Polsek yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat dan berharap fasilitas air bersih dan air siap minum gratis dirawat dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Koba. Untuk membuktikan air bersih dan air siap minum, Kapolres bersama jajaran dan tamu undangan lainnya meminum air bersama sebagai bentuk pembuktian kepada masyarakat bahwa air yang disediakan adalah air yang benar-benar layak minum dan air bersih. Semoga dengan adanya fasilitas air bersih dan air minum gratis dapat membantu masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini masyarakat yang berada di sekitar Polsek Alus Selatan yang melakukan kegiatan-kegiatan di Pundaran Pancasila bisa mendapatkan air minum secara gratis di halaman hidupan dengan Polsek Alus Selatan. Dan ini sudah saya canangkan hari ini juga seluruh Polsek jajaran Kota Waringin Barat wajib mengadakan hal seperti ini. Salah satunya untuk menjadi media sarana komunikasi dengan masyarakat di sekitar Polsek. Tetapi harus kita canangkan kegiatan seperti ini. Sinergi antara perusahaan dengan jajaran Tori yang mana di pagi hari ini sudah ada launching persenangan oleh Bapak Kapolres AKPB sebagi Sika, Enisa yang mana tujuan daripada launching produk ini adalah untuk satu membantu masyarakat sekitar yang mana di sekitar Polsek Alus Selatan ini sangat banyak UMKM, masyarakat sekitar juga ada pekantoran yang mana produk dari isi ulang ini bisa dimaksimalkan oleh mereka. Intinya untuk seluruh masyarakat. Jadi sinergi ini sangat besar sekali. Kegunaannya. Ini perstem. Jadi tadi yang disampaikan Bapak Kapolres bahwa semua Polsek yang ada di jajaran di Kapolres Kekebar semuanya harus membentuk atau bikin menjaringan misalasi emisi ulang. Dari Kepangkalan Bun, Rudy Bintoro melaporkan. Terima kasih.